Terbang ke Singapura tapi jadi penumpang lagi. Hai everyone! Hari ini aku akan terbang ke Singapura bukan sebagai kru aktif, melainkan sebagai penumpang. Aku lagi ngambil cuti 3 hari untuk nemenin Masne di Singapura. Kebetulan Masne lagi ada kerjaan di sana, jadi sekalian aja aku ikut untuk nemenin. Anyway, kemarin aku baru banget pulang terbang dan baru nyampe tadi malam. Ini aja, aku packing baju aku sama Masne juga tadi malam. Bener-bener pas aku pulang terbang. Oke, penerbangan ke Singapura hari ini akan take off pukul 8 lewat 35. Jadi sekitar pukul 5.30 pagi tadi aku udah otw ke bandara. Setelah 40 menit perjalanan akhirnya aku sampai juga di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ini aku sama Masne cuma bawa 2 koper yang cabin size, satu di kargokan dan satu lagi aku bawa ke cabin. Kelar printboarding pas tadi karena aku belum makan, aku juga sempetin untuk sarapan. Dan setelah aku selesai sarapan, aku langsung aja menuju ke gate 3 karena pesawat parkirnya di sana. Hari ini aku sama Masne dapet kursi di nomor 42. Nyampe di pesawat, Masne langsung aja naro koper di luggage bin. Aku keluar-keluarin barang-barang yang akan aku butuhkan nanti selama penerbangan. Dan pastinya barang yang kecil aku letakkan di bawah kursi di depan aku. Gak lupa pake sabuk pengaman sebelum take off. Dan tetap sedia hand sanitizer dimanapun kalian berada. Well, hari ini kita akan terbang dengan pesawat 737 seri 800. Pas nyampe pesawat ini aku ketemu sama Kak Desi. Waktu itu aku pernah terbang bareng sama Kak Desi. Tadi Kak Desi juga ngasih aku selimut. Penerbangan dari Jakarta ke Singapura kurang lebih 1 jam setengah. Hari ini aku milih makanan nasi kuning dengan daging. Dan juga ada tumis muncisnya. Gak tau kenapa ya, kalo jadi penumpang aku berasa tuh duduk kayak lama banget. Tapi kalo jadi keroaktif aku berasa kayak waktu tuh cepet banget. Tau-tau udah mendarat aja. Ini aku baru kelar makan dan aku mau lanjut buat nonton. Sekalian kalo ada yang nanya, Kak emang boleh pake gadget dalam pesawat? Boleh, asalkan take off landing itu jangan digunakan. Dan pastinya gadget dalam keadaan airplane mode. Ini aku sama Masne baru kelar makan. Dan trennya lagi di clear up sama Kak Desi. Jadi aku ajak Kak Desi untuk onframe. Setelah menumpuh perjalanan kurang lebih 1 jam setengah, akhirnya kita pun mendarat di Bandar Udara Internasional Changi di Singapura. Aku di Singapura itu gak lama, cuma 3 harian. Karena setelah itu aku harus langsung kembali mengudara. Dan kemarin aku cuma ngambil gadget itu selama 3 hari aja. Anyway, ini aku menuju ke terminal building menggunakan Skytrain. Kami menuju ke imigrasi, kemudian siap-siap untuk menuju ke hotel. Aku sama Masne ke hotel ini pake kereta. Karena lebih cepat, lebih murah, dan lebih enak aja gitu kalau naik kereta. Nyampe di stasiun deket hotel, kita mampir dulu untuk beli makan. Tadi aku makan kuitia goreng seafood, dan itu menurut aku salah satu kuitia goreng terenak. Oke, kelar makan ini aku udah nyampe di hotel. Kita check-in, kemudian kita menuju ke kamar. Dan taraaa, ini nih pemandangan dari jendela kamarku. Nyampe di kamar, pastinya aku langsung aja bersih-bersih. Kemudian mulai bongkar-bongkar koper. Dan malamnya, ini aku sama Masne nyari makan. Dan karena udah jam 8 malam, jadinya aku sama Masne memutuskan untuk naik gokar aja nih cari makan. Kita makan di daerah Orchard, dan setelah itu kita lagi liat-liat nih di Dongki untuk jajan. Oke, sekian video kali ini. Tetap ikuti ke seharian aku melalui Instagram. See you on board, and have a good day everyone!